Kita ketemu dengan dua tokoh. Ini Bang TPP Tipik Bujoyo. Salam Bojolawas. Hindu Bojolawas. Salam Bojolawas. Ini gimana Mas Hindu? Dugaan sementaranya? Sementara kalau melihat strukturnya, gorong-gorong saluran air. Gorong-gorong saluran air. Karena sudah satu rangkaian bangunan dari bawah fondasi ke atas. Bisa jadi ini panjang ya? Panjang terus, bisa kesana terus ya? Kalau ini gorong-gorong saluran air. Ini panjang, kesana. Panjang banget. Itu lumayan panjang. Belum jutul. Belum mentok ya. Belum mentok. Tiga meter ya? Dua meter setengah. Itu dua setengah kesana. Masih berupa tanah kosong ya? Lowong ya? Jadi diperkirakan awal, ini dugaan awalnya adalah gorong-gorong. Iya. Gorong-gorong kuno. Bataknya dari zaman apa kira-kira Mas Tepe? Iya. Bisa Majapahit. Atau bisa sebelumnya malam. Karena tebannya sangat tebal. Cuma ya, karena identik ini wilayah Majapahit. Dekat ya mungkin. Jugaan sebarang saya mungkin. Tapi ini nama desanya kan Tumapel. Tumapel. Bisa jadi dibikin di Singasari? Bisa jadi. Karena apalagi kecapatan di Langgu ini kan dekat sekali dengan kecapatan Puri. Puri itu kan identik dengan tempat tinggal untuk bangsawan. Yang ini menghubungkannya dengan Tumapel. Tumapel itu ya mungkin karena di Masa Majapahit ada Breh Tumapel. Ya. Sri Ketawadana atau Ayah Handar dari Ayah Muruk. Ya mungkin itu bisa rujuan pertama. Ini mungkin berhubungan dengan Breh Tumapel. Breh Tumapel. Bisa jadi kawasan-kawasan penyokong dari Kota Raja ke rumah-rumah bangsawan Tumapel. Dan ini mungkin salon air ini salah satu infrastruktur atau komponen bangunan sebuah pemukiman. Ada keramik juga tadi ya? Ya. Jadi kajiannya nanti ya mungkin tim BPCB nanti akan lebih jelas. Karena ini yang jelasan ini pengen diketahui sampai sepanjang berapa ini apa kedalaman masuknya salon air. Oke. Ya jadi ini tadi saya coba menghubungkan antara penemuan ini bahwa batanya lebih tebal dari yang ada di Majapahit ya penemuan-penemuan Majapahit. Kemudian dihubungkan dengan nama desa bahwa ini desa-desa Tumapel. Tumapel itu bahasa yang lebih dikenal itu Singosari. Ya. Padahal Singosari itu nama sebu kotanya ya. Jadi memang ada banyak nama Tumapel tapi orang nyebutnya Tumapel. Tapi kalau disini Tumapel. Kan sepertanya Tumapel. Tumapel. Tuponim kunonya itu Tumapel bukan Tumapel. Seperti Kendedes ya. Kendedes. 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 Ya itu sekilas tapi ini pertemuan hari yang sangat membahagiakan. Dan perlu juga untuk catatan para sejarawan karena lokasinya di sekitar sini kan dekat sekali dengan banyak situs ya. Ada situs winongan, ada situs gunung, ada seroyau. Pembatasim itu ada runtuhan bata ya terus makam Bang Ngembay juga ada bata kuno. Jadi mungkin ini dulu ya mungkin-mungkin suatu pemukiman kuno di masa-masa Majapahit. Oke nanti kita ketemu lagi ya. Salam NKRI tetap jaya.